Halo teman-teman semuanya Jumpa lagi di channel kita Oke teman-teman Hari ini kita mau review lagi Kali ini ada produk dari range audio Yang atas ini range audio Ukuran 15 in Yang bawah subwoofernya 18 in Jadi ini sepaket ya Nah seperti itu Yang dimana teman-teman nanti speaker ini bisa diperuntukkan Untuk monitor set fill Atau mungkin digunakan untuk Acara-acara live cafe Sangat rekomendasi banget Jadi nanti sistemnya ini pasif ya Full pasif Jadi nanti yang atas ini sepasang pasif Yang bawah sepasang pasif Pembelian harus sepasang ya Jadi harus pembelian sepasang Yang bawah juga harus sepasang Karena ini jualnya sistem sepasang Jadi kalau teman-teman nanti mau beli silahkan Nanti beli subwoofernya tok bisa Dan juga beli atasnya tok juga bisa Atau atasnya saja Untuk harganya yang range SR215 Ini untuk yang 15 in Dengan tipe SR215 Ini harganya 9.499 Ini sepasang ya Bukan cuma satu 949 Pasang Speakernya 15 inci 15 in plus twitter Yang disini juga sama 15 inci 15 inci plus twitter Untuk spesifikasinya ya Yang range SR215 Nah Frekuensi responnya Di 100 inci sampai dengan 16 inci Impedansinya di 4 ohm Sentifitasnya 98 dB Terus Watt program Ataupun program powernya 600 Watt Ticknya di 1200 Watt Jadi kalau bermain di 4 ohm Mungkin kita sarankan Menggunakan power 800 Watt Atau 1000 Watt Oke Jadi Jadi ini Class H Cocok banget Jadi kalau teman-teman nanti Mau menggunakan Class H Karena apa ya Bisa dibilang Speaker seperti ini Yang dikejar Terutama adalah Flat nya Jadi kita tidak perlu Ke balap saja Ataupun tidak perlu Menunjukkan frekuensi yang Berlebih di frekuensi tertentu Tapi lebih kita utamakan Di frekuensi flat Jadi kalau kita nanti Dapat frekuensi flat Otomatis Digunakan untuk monitor Itu akan lebih Jernih Terus nanti Juga bisa dibilang Apa ya Resiko feedback nya Juga kecil Terus yang bawah Ini subwoofer nya Ini 18 in Nah ini Untuk subwoofer Nah ini Untuk subwoofer Spesifikasi nya Di bawah teman-teman ya SR118 Tipenya Frekuensi respon 30 sampai dengan 200 Z Impedansi nya Di 8 Ohm Jadi kalau yang bawah 8 Ohm Untuk sentifitas nya 98 dB Program power nya 800 Watt Maximum di 1200 Watt Kalau yang bawah ini Malah kita sarankan Buat teman-teman Menggunakan Power kelas Mungkin GB Kasih juga oke sih GB mungkin Atau teman-teman Menggunakan Power kelas Apa ya Kalau TD sih Kayaknya Ke Nonjolo Nanti malah Di low frekuensi Mungkin kita Dihat ataupun Plus GB Untuk yang bawah Untuk harganya yang bawah Nanti ya 18 in single 5.500.000 Ini per box Jadi kalau yang bawah Ini jualnya Bisa per box 5.500.000 Kalau yang atas Ini harus pasang Jadi 5.500.000 Kalau 1 Berarti malah mainnya Di 8 Ohm Belinya 2 ya Biar nanti Langsung jadi 4 Ohm Oke dan hari ini Mau saya cek sound Untuk yang atas Ini saya drive Pakai power Dari ATV Dengan tipe HL10 Ini powernya 1000 Watt Terus bawah Menggunakan MC6000 Dari passlab Ini powernya Lupa saya buat ya 1500 Kalau tidak 1800 Kayak 1800 Ini ya Produk dari passlab Dengan tipe MC6000 Ini kelas Jadi Kalau MC Kelasa Smooth banget Digunakan untuk Subwoofer Subwoofer Seperti ini Jadi Bisa dibilang Clarity nya Akan lebih dapet Ketika Atasnya H Bawahnya Juga H Makanya Buat teman-teman Kalau nanti Menggunakan Power dari ATV yang HL10 Ketemu sama Passlab MC6000 Saya sudah pastikan Suaranya akan Beklari Teman-teman Kabel ada di bawah Pak Iya Mesti lali Latif Maka harus dikod Duda Latif Mesti Buda Kalian balik Ngomong Pak Latif Kalian balik Oke Sekarang kita Cek sound Kita nyari lagu Dulu Kita nyari lagu Dulu Oke Kita nyari lagu Dulu Dan Teman-teman Nanti Bisa Langsung Dengarkan Untuk Hasil Suaranya Oke Sekarang kita Dengarkan Untuk hasil Suaranya Dari produk Range Audio SR215 SR118 SR118 Ini kita Cek sound Di Dangdut Biar Bener-bener Terasa Bagaimana Untuk Kualitasnya Kalau digunakan Untuk Dangdutan Karena Kalau Set Filt Ketemu Hajatan Mesti Dangdut Ini Ditambah Altyaz Terima kasih telah menonton 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 Kualitasnya Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton